Halo Black Pals, balik lagi di Black Life Drive Fit Modification bersama gue, Audi. Hari ini kita akan mereview mobil di daerah Bintaro, dan mungkin lo udah bisa lihat ke belakang, ada sebuah mobil berwarna hitam. Ya, mobilnya mobil Audi juga, tapi bukan punya gue. Langsung aja kita ketemu sama onernya. Ya, siap bro. Halo. Sorry nih, udah ngerepotin jauh-jauh ke sini. Dekat dari rumah lo ya. Mungkin lo boleh perkenalkan nama lo bro ke Black Pals di rumah? Oh iya, nama gue Enrico, terus ini mobil pertama yang gue bangun, A4 V8,5 2012. 2012 ya. Nah, kalau misalnya di T-League nih ya, platform Audi ini kan sebenarnya kalau di Indonesia tuh gak terlalu banyak yang mainin untuk, apalagi kita ngomong bergaya stand seperti ini gitu ya. Memang lo dari awal kepikirannya tuh, mau beli mobil Audi ini apa? Memang ada pilihan lain apa? Gimana sih kira-kira bro? Enggak, sebenarnya awalnya ini, gak ada konsep begini sih. Gak ada konsep begini ya? Gak ada konsep begini. Ya, pengennya sih, modi-modi peringan aja. Oh, oke. Awalnya ini dia yang A4 yang Black Edition. Black Edition? Black Edition. Jadi, velgnya udah dapet ring 19. Oke. Terus dapet body kit juga, dapet ductile juga, gitu. Itu dari pabrikannya kayak begitu ya? Dari pabrikannya. Jadi bukan A4 yang... Standar lah, bukan. Benar. Kalau BMW itu M Performance. M Performance, betul. Betul, setuju. BMW itu M Performance, ya. Pake body kit-body kit. Modifikasi yang gue pertama lakuin tuh, cat velgnya jadi hitam. Oh, biar sama-sama black semua gitu ya? Biar all black. Biar all black, benar-benar. All black. Gue gak kepikiran nih, untuk pasang air suspension tadi. Akhirnya gue join satu komunitas mobil-mobil Eropa. Oke. Yang apa aja sih dia, Mercy, BMW, BMW. Semua lah ya, oke. Gue juga join Audi Viren. Iya. Ya, di situ bisa dapet ilmu dari situ. Tahu nih, kalau mau ganti velg, ukurannya pas berapa. Terus, terus itu enaknya modifikasi apa, kenal pot di mana gitu. Ya, lo udah tau link-linknya dari mana referensinya ya? Dapat referensi lah. Lo kan memutuskan untuk membuat mobil ini supaya bergaya stand seperti ini gitu kan? Nah, itu lo kepikiran untuk alirannya yang bakal jadi kayak gini tuh emang lo udah kepikiran dari awal apa ada ceritanya sih kira-kira? Gue ikut temen gue, namanya Reksi. Oke. Gue kemoin mobil gue, jadi mirip kayak dia, cuma beda motif. Beda motif, betul. Dan dia tuh pake air suspension. Jadi waktu itu gue photoshoot sama dia di sentul. Photoshoot aja iseng-iseng sama-sama pake kemo ya kan? Iya. Gue foto, dia air out, gue kok tinggi banget. Itu kejadian yang udah sering terjadi lah ya. Tinggi banget, ya kan? Masih standar, gak diapapain tuh. Kaki-kaki gak diapapain. Gak lama dari situ gue pasang air suspension. Oke. Tapi velg gak diganti. Velg belum diganti waktu itu. Velg standarnya itu ring 19 lebar 8,5 rata. 8,5 rata, oke. 8,5 rata. Terus akhirnya gue pasang air suspension. Terus akhirnya gak lama dari pasang air suspension. Di airgen. Iya. Di akasia. Akhirnya ganti velg. Baru dari situ dulu ganti velg. Ganti velg juga ukurannya sebenarnya ngira-ngira aja. Oh baru ngira-ngira dulu nih ya? Tapi berarti bukan velg yang ini ya? Bukan velg yang ini. Bukan, oke. Dulu pake race. Oh udah pake race, oke. Pake race. Kalo ini 8,5 rata, gue gedenya jadi 9,5 rata. 9,5 rata ya, oke. Dapetnya ukuran belang, 9,5 rata, 8,5 rata. Oh, oke. Karena ini front wheel drive. Dan waktu itu fitmentnya tuh jelek banget kalo pake 8,5 rata. Akhirnya 9,5 rata gue taruh depan. Biasanya lebar di belakang kan? Betul, betul. Gue lebar di depan. Tapi sebenernya sih memang seharusnya mobil gerak roda depan tuh yang lebar di depan sih. Sebenernya ya? Iya, tapi orang yang masangin velg itu gak salah nih. Bener-bener kok, bener. Ini front wheel drive soalnya. Nah, bener. Lumayan tuh fitmentnya lumayan penuh loh. Tapi di belakang gak? Oh, masih celup ya. Masih celup. Gue cuma pasang spacer 2 mili lah kecil. Dia kan Defender Tulip. Iya, yang sekarang udah. Masih celup. Akhirnya gue ikut satu contest. Oh, lo ikut lah ya. Ikut satu contest dengan kondisi udah pasang forged carbon di temen gue RXC. Oke. Gue berharap waktu itu dapet kategori karbon. Karbon, oke. Dapet kategori karbon. Tapi yang gue lihat, ya di sana yang pakai forged carbon cuma gue. Oh, iya, iya. Dan itu forged carbon tuh baru-barunya. Iya, pada saat itu masih baru-barunya. Bener. Dan ini forged carbon yang pertama dibikin di Indo. Oke. Yang pertama dibikin. Ya, forged carbon sebelum gue ada. Cuma dia tuh beli dari luar. Oh, maksudnya dari luar udah jadi. Sedangkan di sini bikin sendiri. Oke, paham. Yang ini bikin. Dibikinan si RXC ini itu. Karena gue lihat juga forged carbon itu waktu itu belum banyak. Belum banyak, bener. Dan istilahnya kan motifnya baru juga dia kan. Akhirnya, jadi forged carbon hitungan dua bulan, dua setengah bulan. Dua setengah bulan ya. Itu berarti yang lu forged carbon apa aja ya, Bember? Lips depan. Yang gue forged carbon itu lips depan, kanar, side skirt, Oke. Spion. Diffuser belakang juga ya? Diffuser belakang, dark tail. Oh, itu yang lu forged carbon-in. Di forged carbon, semuanya. Semuanya. Dan juga, ini konsepnya semua desainnya dari dia. Oh, dari dia semua? Dari dia semua. Dan gue juga lihat, oke nih, desainnya udah oke nih. Tapi kayaknya side skirtnya ganti model dikit kayak gini. Hmm. Gitu doang sih. Begitu dia ya. Dia di-tribuskan dulu. Oh, di-tribuskan dulu sama dia. Oh, berarti bener-bener ya. Ya, udah pasti presisi lah gitu ya. Iya. Dari bodinya aja nih kayaknya udah bukan standar lagi ya? Iya. Sebenernya yang lu rubah dari luar tuh apa aja sih kalau dari mobil ini? Yang tadi body kit-body kit itu sama sebenernya body kit-nya ini masih pakai standarnya A4 ya? Iya. A4 yang Black Edition tadi. Oh, masih yang standarnya dia, oke. Jadi add-on-add-onnya pakai force carbon. Force carbon. Tapi body-nya juga agak lu white body juga nggak sih deh? Oh, iya. Ini fender depan, fender belakang, di white body ngikutin velg. Ngikutin velg dia ya. Jadi waktu itu, waktu gue sebelum pakai velg ini, yang pakai race tadi, Vendernya masih standar. Masih standar, oke. Masih bawaan A4-nya. Tapi lu ketemu velg ini tuh memang speknya udah pas? Atau lu custom lagi? Velg-nya udah pas. Jadi ini velg-nya gue dapet dari Jogja. Oke, dari Jogja. Gue lihat-lihat di Instagram, cari-cari. Cari velg tuh lama ya. Oh, pasti. Bisa 3-4 bulan. Iya. Cari-cari velg, scroll-scroll. Teman-teman kerjanya, scroll-scroll-scroll. Terus, gue lihat velg ini, wah. ET-nya pas nih, ukurannya pas nih. Kayaknya bisa nih. Kalau boleh tahu, ukurannya berarti berapa deh ini? Ukurannya depan lebar 10. 10, oke. Belakang lebar 11. Jadi 10-11 ini sekarang ya? 11-11, ET-nya 35 rata. 35 rata. Dan gue ngelak bareng tuh. Gue nggak ke Jogja, gue nggak itu. Gue udah percaya aja udah. Udah dikirim kurang lebih hampir seminggu lah. Seminggu sampai Jakarta ya. Sampai Jakarta, justusan gitu akhirnya nyampe. Udah pas fitting, nah baru fendernya yang ngikutin velg-nya. Bener. Memang sebenarnya langkah yang paling bagus sih begitu ya. Iya. Biar nge-rebut, kadang-kadang kan ada bodinya udah jadi dulu tuh. Lu nyari velg-nya pusing banget. Iya. Terus akhirnya cari-cari ban, ban yang ditarik. Yang bagus apa? Nah, waktu itu ada pilihan PHI. Oke. Sama ini. Cylon ini ya? Sama ini Cylon. Waktu itu susah nih nyari lebar PHI yang pas tuh susah. Waktu itu susah, oke. Kan lagi COVID juga. Iya, bener sih. Gue nyari, kayaknya ban lagi langka juga. Gue nyari ban tuh susah banget. Susah, susah. Bener-bener. Yang gue mau ya kan. Akhirnya gue nyari Cylon, ketemu di Instagram lagi. Oh, ketemu di Instagram lagi? Kayaknya jodoh lu emang online kali ya? Gue nyari online-online semua ya. Online semua, bener. Ban yang lebar 10, gue pasang lebar 225. 225, oke. Yang lebar 11, gue pasang 235. Oh. Jadi, marik banget. Tapi kayaknya 235 di 11 tuh agak pusing juga masangnya. Iya, masangnya emang rada susah sih. Nah, yang depan ini harusnya pake 215. Cuman barangnya abis waktu itu. Dan ini kan Cylon, ban yang jarang gue denger lah. Iya, gak semua. Bener, bener, bener. Jarang-orang pake. Akhirnya, tarikannya belang nih. Makang lebih narik. Belangnya lebih narik. Iya, karena ya 235, lu coak di sebelah sih ya lumayan juga. Bener. Yaudah lah, tunggu ban yang abis dulu. Ya kan? Ganti ban, cari yang 215. Cari yang 215. Oke. Nah, ini berarti kaki-kaki lu pake airsas juga dari tadi lu udah sebut. Itu dua titik dia berarti ya? Dua titik. Dua titik, oke. Dua titik, gak pake manajemen dia. Cuman pake apa? Pake remote aja. Tapi cukup lah ya, sebenernya ya. Kalau interior tuh ada yang lu ubah-ubah juga sih sebenernya? Interior gue tuh gak ubah apa-apa ya. Karena gue merasa udah nyaman aja nih mobil Europa ya kan. Iya. Di dalam tuh udah kedap, udah apa. Bener lah. Sebenernya kalau mau di upgrade juga banyak sih sebenernya. Kalau mau di upgrade bisa trim-trimnya itu bisa dikarboni. Bener, bisa lagi. Trimnya bisa dikarboni. Itu perintil-perintilan lah. Betul. Bisa nyusul mungkin ke depannya. Kedepannya lah ya. Tapi selama lu ngebangun ini, itu kesulitannya tuh di mana sih sebenernya? Cari barang yang susah. Cari barang yang susah itu ya. Bisa aja, gue beli velg baru. Iya. Beli apa-apa baru. Bener. Tapi ya mahal. Harganya bisa gue kalin. Ya walaupun misalnya duitnya juga ada, beli baru sih bisa cuma. Kenapa gak cari barang yang lebih murah lain yang bisa dibeli juga gitu kan. Kalau mesin, kayaknya gue liat di Instagram lagi demen-demen mesin juga kan. Tapi di Brio ya. Di Brio. Cuma kalau di sini ada yang lu kotak-atik gak nih? Di sini mesin gue cuma open air filter. Pakai coordination kit dari Speedcraft. Oke. Terus sama remap by Speedcraft juga. By Speedcraft juga ya. Tapi tenaga berasa lah tuh ya. Tenaga berasa kurang lebih 240. 240 HP-an sekarang ya. Ya buat di Jakarta mah cukup banget lah ya. 250 lah. 250, bener. Nah kalau pengalaman lu yang paling berkesan nih selama ngebangun mobil ini ya. Karena kan waktu mengerjainnya juga lumayan lama ya. Nah itu kira-kira apa sih yang paling berkesan? Banyak sih sebenarnya. Dari awal itu kayak yang pertama kali gue bikin, gue stikerin mobil. Kan belum banyak ya. Betul. Gak terlalu banyak lah. Gue tiga hari, jadi gue kerjain di Persato Rep. Oh. Tiga hari. Cuman pilih warna, terus modelnya gue juga lagi dari Instagram. Iya. Ngikutin orang dari Monaco. Oh. Dia pake A-Class, A45. Gue ikutin apa namanya? Di kemo juga sama dia? Kemonya saat gue ikutin pattern-nya. Pattern-nya. Ada improvisasi sedikit lah. Sedikit lah pembedanya lah ya. Biar gak plek-plekan sama gitu istilahnya. Pas jadi, itu gue kayak merasa mobil gue tuh beda banget. Ini bukan mobil gue. Ini kayak bukan mobil gue. Gue langsung kayak, ya berkesan gue hari itu berkesan gue serang banget gitu kan. Orang jadi gampang inget mobil gue gitu. Gue kemana-mana, gue tuh di DM. Eh, itu lu baru lewat sini ya? Lu baru lewat sini ya? Soalnya keciri banget. Jarang mobil kayak mau di jalanan soalnya ya. Terus sama waktu pasang body kit Ford Carbon ini. Oke. Semuanya tuh kayak agresif mobil gue. Keliatan, iya. Bersamaan setelah gue kayak mau selama satu tahun, gue copot sambil pasang body kit ini. Terus gue merasa, bagus ya. Jadi makin agresif. Jadi kayak beda gitu. Beda. Lebih clean. Kan tadinya gue pakai stiker Doh. Warna Doh itu enggak menggilap, enggak apa. Warna catnya enggak kelihatan. Enggak kelihatan, benar. Akhirnya, merasa lebih clean. Lebih clean, kenapa ada yang belum gini kan? Ya kalau enggak digitin kan lo enggak tahu. Ternyata begini lebih clean nih jadinya. Pas ganti velg. Kayak yang gue ceritain tuh carinya susah ya. Iya, benar. Jadi juga susah. Enggak tahu bayangan kayak apa nanti mobilnya kalau setelah fendernya ditarik. Oke. Gue enggak kebayang selebar apa dan secaper apa nanti. Tiba-tiba langsung jadi begitu. Tiba-tiba pas gue mau ambil mobilnya. Tuh ya udah begini kondisinya. Dan pastinya lebih cepar dari fit mencelup ya. Pasti, pasti. Karena ini bandnya tenggelam yang itu. Lebih tebal band yang dulu lama ya? Yang lebih tebal. Oh, oke. Band ini kan dibalik tipis kan. Iya, 3,5 di sini benar. Tapi baik yang bilang, kenapa enggak ditempelinnya sekalian? Apa nge-nempel aja bandnya. Ya, sebenarnya bisa juga sih. Mungkin pakai peletting 18 yang begitu. Tapi gue mikirnya kalau gue terlalu nempel, gue takutnya tuh bawahnya. Iya, udah pasti sih. Bawahnya kena ya kan. Dan gue enggak bisa air out di sembarang tempat. Benar. Dan ini kalau lu pegang nih, semuanya bawahnya bagian lips gue, side skirt gue. Lempeng semua ya? Lempeng semua. Halus semua. Halus semua. Mulus semuanya. Ya, ibaratkan tuh orang boleh kata apa. Cuma kan lu yang merasakan mobil lu sendiri ya. Ya, benar sih. Tapi begini aja juga udah cakep sih. Enggak pernah geserok sih ini. Enggak pernah geserok ya? Polisidir, lurus. Aman semua ya? Gue pol-polin lah. Gue tinggi-tinggin. Kalau jalan emang jelek banget sih. Plus minus lah ya. Tergantung mata orang ngeliat lah ya. Karena gini, sebenarnya fitment kayak begini tuh ada orang yang suka, ada orang yang enggak suka gitu kan. Tapi bukan berarti ini dibilang jelek. Enggak juga. Tergantung ke maunya si owner-nya pribadi juga. Mau yang gimana? Ini mobil dibangunnya buat parkir. Buat parkir ya? Buat parkir. Benar, benar. Buat parkir depan mall, Buat parkir depan kafe. Termasuk di rumah juga. Buat di rumah. Tapi di rumah pun enggak air out sih. Oh, lu enggak? Ya, tahu kalau bocor atau enggak. Iya, benar sih. Benar, benar. Kalau mau dipakai, bocor. Bocor tipis-tipis gitu kan jadi tahu. Tahu, benar, benar. Jadi kalau gue parkir di rumah enggak begini. Enggak begini. Ditinggin. Ditinggin lagi ya. Oke. Nah, mungkin kita boleh tahu nih. Bro, kalau tips and trik-nya. Orang mau ngebangun Audi atau VW. Alah kan sama semua itu mirip tuh berdua. Untuk dengan gaya stance ini tuh gimana sih? Menurut lu tips and trik-nya? Untuk gaya stance itu. Kayak yang tadi gue bilang waktu gue beli velg. Ya kan? Gue beli velg dulu. Baru fendernya ngikutin. Iya, bodinya baru ngikutin lah ya. Nah, itu tuh lebih jauh-jauh lebih gampang. Jauh-jauh lebih gampang. Untuk ngukur fendernya itu. Ntar kalau fendernya udah jadi duluan. Ya kan? Entah itu natural white kayak mobil gue. Atau pakai add-on. Ya kan? Lebih gampang tuh kalau misalnya velg-nya itu yang diikutin sama fendernya. Sama bodi mobilnya fendernya lah ya. Nyari spek velg tuh susah banget. Betul. Susah. Benar. Kecuali udah ada ukuran lainnya ya. Di bagian lain udah pasti ukurannya segini ya. Bisa sih. Baru bisa lah gitu ya. Coba beli bodi kit kayak after market atau apa. Tips yang kedua dari gue. Mungkin kalau misalnya udah ganti ban yang gede-gede. Yang lebar-lebar ini. Kalau gue waktu itu merasakan gue tuh lebih goyo aja. Iya pasti sih. Lebih goyo. Nah. Karena grip banget ya kan? Untuk sektor mesin sih sebenarnya kalau main stains itu nggak wajib. Iya. Tapi untuk sektor mesin. Untuk ngebantu tenaganya tuh di remap dulu. Di remap dulu lah ya. Jadi pakai harian juga enak. Juga enak bener. Nggak keberatan lah mobilnya gitu. Bener. Gue juga sebenarnya megang remapan. Pw sama Audi, mobil Eropa gitu. Juga Toyota juga ada. Oh juga ada juga ya. Basicnya tuh Pw Audi tuh sama aja sih. Pelknya bisa tuker-tukeran. Tuker-tukeran. Bener-bener. Tuker-bener gue juga ada yang pakai Golf atau pakai Siropo pakai velg-nya. Audi bener. Oh berarti lu juga ada bengkel juga nih ya? Ada. Speedcraft.id. Oh. Tapi megang sektor mesin sih itu. Iya. Itu untuk mesin. Bener. Bukan bengkel body kit. Bukan bengkel body kit. Bener. Bukan bengkel body kit. Dan berarti yang tadi lu bilang mesinnya ini lu kotak-atik walaupun nggak terlalu banyak. Tapi itu lu yang ngerja sendiri semua berarti ya? Iya. Dari bengkel itu. Oh. Oke. Oke. Kira-kira lu ngebangun mobil ini tuh budgetnya abis berapa sih? Untuk budget sebenarnya pasnya tuh gue nggak tahu berapa. Pasnya lu nggak pernah dihitungin nih kayaknya. Lu yang pernah dihitungin ya kan? Belinya kan juga satu-satu. Bener. Satu-satu. Langsung berk jadi ya kan? Tapi kalau feeling-feeling lu lah kira-kira berapa gitu? Sekitar 150. 150 lah ya? Kurang lebih sekitar segitu Black Pels ya? Masih oke lah buat ngebangun Audi. Mobil Audi yang kayak begini dengan budget segitu jadinya ganteng. Iya nggak? Nah. Satu lagi nih. Lu kan berarti kan lumayan dalam juga nih di otomotif. Lu ada Audi ini. Terus tadi beli terleta lu juga ada bengkel juga. Gitu kan? Dan lu ngebangun Brio juga gitu. Untuk balap nanti boleh nih. Kapan-kapan kita liput juga nih Brio-nya dia. Boleh. Nah. Menurut lu nih ya. Arti modifikasi bagi lu tuh apa sih? Buat gua modifikasi tuh kayak naruh signature. Diri lu ke mobil lu. Ke mobil ya. Apa yang membedakan mobil lu sama mobil. Yang lain. Yang lain. Bener. Bikin sampai orang-orang itu bilang kalau. Wah ini mobilnya Rico. Wah ini mobilnya siapa? Ini mobil siapa gitu. Dari keliatan bentuknya aja. Baru pertama kali ngeliriknya udah tau nih mobilnya dia nih gitu. Sampai mobil gua dijual nanti. Pemilik selanjutnya nanti bawa. Tapi orang-orang masih bilang. Wah ini mobil dia. Mobil dia. Itu kan artinya signature-nya dapet. Betul. Mungkin Blackface di rumah ada yang mau kepoin Instagram lu. Atau lu kan juga tadi katanya ada bengkel juga ya. Boleh juga mungkin dikasih tau tuh. Instagram gua di at ign.nrico dan bengkelnya at speedcraft.id. Wah. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja kepoin. Lu mau liat mobil gantengnya? Langsung ke personalnya dia. IG-nya. Lu mau upgrade mesin? Dia juga punya bengkel. Langsung aja telepon. Oke. Kurang lebih seperti itu percakapan kita hari ini dengan Bro Rico ya. Cukup kaget sih menurut gua maksudnya dengan orang semudah ini ya kan. Memilih mobil Audi yang gede seperti ini. Dan dia bikin rapi dari tadi dia pemilihan veloknya. Abis itu juga dia mengaplikasikan Forge Carbon. Yang dimana itu salah satu yang pertama di Indonesia untuk mengaplikasikan yang customnya disini ya. Udah gitu penambahan-nambahan add-onnya semua. Whitebody, Airsus. Belum terlalu banyak lah dimainkan untuk sebuah mobil Audi gitu. Oke. Thank you banget Bro. Sore ini udah kemari. Udah ngerepotin. Apalagi tadi katanya banjir di jalan ya. Iya. Tadi banjir. Akhirnya gua lewat tol. Lewat tol. Thank you. Thank you. Thank you banget. Thank you. Oke. Blackface. Yes. Itu dia keseruan kita hari ini. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta tombol lonceng notifikasi ditekan ya. Jadi kalau ada video baru dari kita bisa langsung masuk ke media kalian. Ikuti terus perkembangan dunia modifikasi, otomotif, dan lifestyle hanya di blackexperience.com. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.